Intro Dan hari ini saya rindu sharing firman Tuhan Dari apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan saya Beberapa hari lalu atau beberapa waktu yang lalu Tuhan firman Tuhan ini berbicara kuat di dalam hati Dan saya rindu saya tahu firman ini perlu saya teruskan Kepada bapak ibu saudara jemaat terkasih Supaya kita seperti yang Tuhan mau Tuhan kehendaki Bukankah itu yang terutama bukankah itu saja Tujuan goal kita ini menjadi serupa dengan Kristus Hidup kita ini seperti serupa Seperti yang Tuhan kehendaki Setiap firman kebenarannya hidup di dalam kita sebagai anak-anak terang Oke saya kasih judul kunjungan Yesus Ya beberapa kali saya sudah ketemu sama jemaat saya mencerningkan ini Tapi sepotong-potong begitu Saya berdoa di ibadah ini sepanjang hari ini Saya bisa menyampaikan secara penuh secara utuh Begitu berbicara tentang kunjungan Yesus Siapa yang merindukan kunjungan Yesus dalam setiap hidupan kita Bisa lambat tangan Amen Ya kunjungan Yesus yang secara personal secara pribadi Jadi kita itu mengenal Tuhan secara pribadi Karena Tuhan Yesus mengunjungi kita dan berbicara Ya dalam hidupan kita Bukan dari berapa banyak baca buku Bukan dari denger kesaksian orang Bukan dari seberapa rutin kita beribadah Ya kan Bukan itu Tetapi ada enggak perjumpaan pribadi Seperti ibadah ini kalau kita ini datang hanya Store muka atau sebagai argamawi saja Rutinitas saja Setiap hari minggu orang Kristen harus beribadah ke gereja Tapi kalau hati kita ini enggak lapar haus Enggak merindukan dia Enggak mengalami perjumpaan Enggak menanti-nantikan dia Juga ibadah kita sebenarnya bukan ibadah yang sejati Di hadapan Tuhan Di mata Tuhan Soalnya itu mari Setiap hari minggu seperti ini Kita datang dengan hati yang seperti itu Menanti-nantikan rindu Dan mengalami perjumpaan pribadi Seperti sebesar itu kerinduanmu Maka dia akan memenuhkan hidup kita Katakan Amen Ya kunjungan Yesus Di dalam kehidupan Seorang yang menawan hati Tuhan Ada empat kali bahkan Tuhan Yesus itu mengunjungi Seseorang ini Siapa namanya Namanya Maria Di Alkitab kita Ada banyak nama Maria Ada Maria Ibu Yesus sendiri Ya yang kita Besok minggu juga Kita pasti akan sebut Mungkin setiap minggu Setiap bulan Desember Pasti nama Maria itu juga disebut Karena Maria lah yang dipilih Perempuan itu Mengandung dari roh kudus Yesus Ya Immanuel itu Tapi bukan Maria itu Yang saya maksud hari ini Saya sharingkan Ada Maria Magdalena Ada Maria Siapa lagi Nah Yang satu ini Saya mau cerita Namanya Maria Saudara Marta Saudara Lazarus Berasal dari Bethania Oke Ada empat scene Yang akan saya Sampaikan pada cerita Buat Bapak Ibu Saudara Yang pertama Ada di Lukas 10 Ayat 38 Sampai 42 Bisa dibuka Ayat firman Tuhannya Lukas Pasal yang ke 10 Ya Ayat yang ke 38 Sampai 38 Sampai 42 Oke Demikian firman Tuhan Sudah dapat semua ya Maria dan Marta Ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan Tibalah ia Di sebuah kampung Seorang perempuan Yang bernama Marta Menerima dia di rumahnya Perempuan itu Menempuhnya seorang saudara Yang bernama Maria Maria ini duduk Dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan Perkataannya Sedang Marta sibuk sekali Melayani Ia mendekati Yesus Dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku Membiarkan aku Melayani seorang diri Suruhlah dia Membantu aku Jawaban Yesus Perhatikan Ayat 41 Tapi Tuhan Menjawabnya Marta Marta Engkau khawatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Tetapi hanya Satu saja Yang perlu Maria Telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil Daripadanya Tentu kisah ini Sudah kita dengar sebelumnya Atau dikotbakan Tetapi saya mau Menceritakan lebih dalam lagi Seperti yang Tuhan ajarkan Untuk saya mengerti Sebuah hikmat Firman Tuhan yang indah Ya Ini kunjungan Yesus pertama Ketika saya membayangkan Ayat ini saya baca Kita rindu Tadi saya tanya Saya rindu Kalau bayangkan Kalau Yesus Kita hidup di masa lalu itu ya Seperti Maria Marta Yesus akan datang ke rumah kita Apa yang kita perbuat Mungkin Kita juga akan menjadi Marta-marta Di saat itu Yang sibuk Ya Membersihkan rumah Saya apalagi Begitu itu tugas saya Ya Lucy itu masak Ya Mencuci Gitu Saya Nyepu Ngepel Ngosek gitu kan Membersihkan rumah Seperti itu Memastikan clean Rumah itu Karena Tuhan Yesus mau datang Berkunjung ke rumah Mungkin ada yang Masak Menyediakan makanan yang terbaik Yang paling enak Yang bisa kita Masak Sediakan Karena tamu agung Tuhan tercinta datang Ya seperti itu Hal itu baik Tidak salah kok Good melayani Tetapi ada satu Perkara Ada satu hal One thing Yang sangat Berkenan Dan menyentuh hati Tuhan Yaitu ketika Maria itu Ketika Tuhan Yesus datang Dia Do nothing Dia tidak melakukan apa Bahkan Yesus berkata Satu hal yang perlu Maria itu telah mengambil Bagian yang terbaik Yang tidak pernah diambil Daripadanya Jadi Bapak Ibu Saudara Sekarang jangan terkecoh Jangan tertipu Oleh Tipu musliat iblis Di akhir jaman ini Iblis bekerja dengan sangat Kiat karena Dia tahu Waktunya singkat Dia tidak mau Sendirian Di lautan api Menyalah penghukuman itu Karena jatuh dalam dosa Dia menipu Menipu Umat Tuhan Sebagai malaikat terang Sebagai apapun Untuk menarik kita Sehingga kita Tidak setia Jatuh Kandas iman kita Bapak Ibu Saudara Sekalian jangan mau Ditipu iblis Ada banyak Kesibukan Seolah-olah Yang Dia bisikkan Di telinga kita Kamu harus lakukan ini Kamu harus lakukan ini Kamu harus lakukan itu Yang ini belum Yang itu belum Barulah kamu nanti Duduk dekat kaki Tuhan Dan sehingga So banyak Distraction dalam hidup kita Saya berbicara ini Secara konteks ya Bapak Ibu Saudara Jemaat terkasih Tentu Kalau kita waktu bekerja Bekerja ekselen Di mimbar ini Dibicarakan Diajarkan bahkan Bekerja Ekselen Firman Tuhan juga Ngomong kok Jangan kamu makan Kalau kamu gak bekerja Ya kan Kita harus rajin Tuhan kita Loh bekerja 6 hari Tapi tetap ada Satu hari Sabat untuk menikmati Berrelasi Dengan semua ciptaannya Jadi satu hal ini Saya mau ingatkan Bahwa one thing Yang kita perlu Satu hal ini Yang kita perlu Kita bahkan seolah-olah Gak do nothing Kita gak berdoa pun Doa yang sama Permintaan yang sama Seolah-olah saya Dapat pengertian Tuhan tuh gak denger Tuhan tuh gak jawab Doa yang seperti itu Ya Yang dia mau adalah Kita ini duduk Dekat kaki Tuhan Mendengarkan dia berbicara Satu momen Satu kata Firman Tuhan itu Sanggup mengubahkan Hidup kita Sanggup memulihkan Menyembuhkan Melepaskan Hidup kita Untuk mengalami dia Secara pribadi Bapak ibu saudara Dan itu Lebih berharga Daripada semua hal Yang kita kerjakan Yang kita lakukan Bagi dia Karena kita Menghampiri Itu lebih baik Mendengar itu lebih baik Daripada mempersembahkan Korban Firman Tuhan di lain Juga berkata demikian Ya Itu dia Ayo bapak ibu saudara sekalian Di akhir-akhir Tahun seperti ini Saya dorong Untuk kita refleksi Evaluasi Sepanjang tahun ini Sepanjang tahun ini Kira-kira apa saja ya Yang sudah aku lakukan Ya kira-kira nanti Minggu depan Kalau kita memperingati Lahiran Tuhan Apa ya Give Persembahan apa Yang bisa aku bawa ya Ya kita sudah bersapat Bersepakat Berserati Berdoa Satu jiwa kita bawa Pada Tuhan Seperti persembahan Yang hidup Yang berkenan pada Tuhan Seperti hidup kita ini juga Adalah ibadah yang sejati Adalah persembahan Yang kudus Yang hidup yang berkenan Itu dia Karena Tuhan Yesus Untuk itu Bukan untuk yang lain Untuk menebus Untuk membayar segala dosa Untuk menyelamatkan Ya nanti Minggu depan Kasihnya menyelamatkan judulnya Biar kita semua Beroleh bagian itu Oke lanjutkan Tapi tidak memungkiri Memang Di ayat tadi kita tahu Marta itu jengkel Marah bahkan Kok dia dibiarkan sendiri Seolah-olah Tuhan Yesus kan tahu Dia sibuk Dia butuh bantuan Untuk menyiapkan semua Untuk melayani semua Ya mungkin Tuhan Yesus Datang gak sendirian Waktu itu Mungkin saja Sehingga Maria harus sibuk-sibuk Menyiapkan semua Bahkan Ada kata-kata Yang saya ketika merenungkan Oh oh Marta itu Memerintah Memberitahu Yesus Akan apa yang harus Dia katakan Atau apa yang harus Dia lakukan Lihat Tuhan kau gak peduli Aku melakukan semuanya sendiri Suruhlah Saudaraku itu Untuk membantu aku Mana menyuruh Tuhan Yesus Marta itu Ya kan Ayo kita refleksi diri Ayo kita merenung Seperti ini Hanya satu hal yang diperlukan Duduk dekat kaki Tuhan Dan tidak melakukan apa-apa Untuk mendengar Bukan untuk berbicara Sudah banyak Sebenarnya Kita ini tahu gak sih Allah itu mahatau Bahkan sebelum kita berdoa Tuhan loh sudah melihat Kedalaman Tuhan loh tahu Kebutuhan Keperluan kita Bapak kita yang baik itu tahu Kok segala keperluan Bahwa kita memerlukan semuanya itu Harapan Mimpi Cita-cita Keinginan bahkan Dia tahu Sehingga ketika kita banyak Minta A sampai Z pun Boleh gak apa-apa Sasa aja Minta spesifik bahkan Tetapi ada satu waktu Apakah ini yang kurang Bapak ibu saudara Satu Tenang Duduk dekat kaki Tuhan And listen Dan dengarkan dia berbicara Jangan terus berbicara Jangan terus naikkan proposalmu Pada Tuhan Enough Cukup Allah itu tahu Dia mengetahui Allah itu akan Apa Allah itu akan memenuhi Segala keperluan Kebutuhanmu Menurut kekainan Kemuliaan dalam Kristus Yesus bagimu Ata firman Tuhan Ya kan Ini sudah waktunya Umat Tuhan Menyadari Bahwa ini satu ini Yang Tuhan Mau berbicara Ini yang matters Dia di Tuhan Ya Yang terlalu sibuk Itu dia Karena dalam hadiratnya Ada sukacita Dalam hadiratnya Ada kedamaian sejahtera Ada kekuatan Ada penghiburan Ada semua All things Semua yang kita perlu Itu ada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu terkasih Bahkan Sekedal kecil Ketaatan kita Mungkin gak sempurna Apa yang kita bisa usahakan Tapi ketika kita melakukan Yang satu ini Yang perlu Maka Tuhan akan Membergati Dan membuat kita Berkelebihan Berkecukupan Berlimpahan Menambahkan yang kurang Menyempurnakan Yang gak sempurna Yang gak sempurna Ya kan Itu dia Oke Bahkan di ayat Di Yesaya 40 E 31 Berkata Tapi orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru Mereka seumur Marah Jawa Naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlali Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Tidak menjadi lelah Orang-orang demikian Akan tetap kuat Menyongsong Dengan kepala tegak Dengan pengharapan Bahwa Allah menyertai Dan menjadi orang-orang pemenang Bahkan lebih pemenang Menjadi pemenang kehidupan Karena dia Penuh Tuhan itu tinggal Dalam kehidupan Dan siap memanifestasikan dirinya Menyatakan kebesaran kuasanya Ya tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Demikian juga tidak ada Yang mustahil Bagi orang yang percaya Apakah kita menjadi Orang yang percaya Ketika kita ini Seperti Maria itu Ngambil bagian yang terbaik Dia gak peduli Dia gak khawatir Seperti Martha Khawatir Akan banyak perkara Dia takut Dia struggle hidupnya Ya Lihat Seperti itu Kata-katanya Gak peduli Lihat Kayak fungsinya pada diri sendiri Tapi Maria tenang Yesus itu cukup bagi dia Oke lanjutkan Masmur 46 Ad 10 Firman Tuhan berkata demikian juga Masmur 46 Ad 10 Dengarkan Jemaat Diamlah Dan ketahuilah Bahwa Akulah Allah Aku ditinggikan Di antara bangsa-bangsa Ditinggikan di bumi Kita ini Gak akan beroleh pengenalan Akan Tuhan Bukankah hidup yang kekal Dalam kitab Yohanes Dikatakan hidup yang kekal Itu bicara tentang pengenalan kita Akan Yesus Kristus Anak domba Allah itu Jadi kalau kita ini Gak beroleh itu Akankah Hidup yang kekal itu menjadi milik kita Karena di akhir zaman Ada orang yang berseru Tuhan Tuhan Aku melayani Mengusir setan Aku melakukan Demi namamu Tapi lihat Sangat ironis Dan tragis sekali Tuhan itu berkata Aku tidak mengenal Engkau Hai pembuat kejahatan Masalahnya Bukan kita mengenal dia Tapi apakah kita dikenal Tuhan Kan gitu Kita mendengarkan dia berbicara Secara pribadi Dari hati ke hati Amen jemaat Ya Saya membayangkan Sebuah peristiwa Jika kita Dekat Di dalam satu bara api Begitu ya Kalau api unggun Katakanlah Kalau ada arang Lagi bakar sate Atau makan barbekunan Gitu Atau apa sebut Ada bara Atau di kompor gas Ada api disitu Dan kita dekat Apa yang terjadi Apa yang kita akan rasakan Tentu akan merasakan panas Bukan Di kulit kita Wah panas Ketika kita sentuh Wih panas ya Padahal Saya tanya Apakah kita bersentuhan Dengan sang api itu Sang bara itu Tentu tidak Kalau kita menyentuhnya Kena waduh Bisa Melonyot ini Kulit ini Daging ini Bisa Luka Kan gitu Kan gak Sampai menyentuh Tapi merasakan panasnya Ya kan Itulah api Bekerja panasnya itu Pindah Ke kulit kita Kita bisa merasakan Demikian perumamaan ini Saya sampaikan pada kita semua Ketika Maria itu Mengambil Yang terbaik bagiannya Yang gak pernah diambil Daripadanya Dia duduk Di kaki Tuhan Dia mendengarkan Maka eksistensi Allah itu Kasihnya Sukacita Kedamaian Kebaikan Kemurahan Kelembutan Panjang sabar Ketenangan Kekuatan Belas kasih Semua All Semua yang kita bisa Sebutkan Sifat dan karakter Allah itu Akan Transfer Akan Pindah Memenuhi setiap kita Sehingga saya percaya Orang yang Dekat Tuhan Orang yang menyembah Tuhan Orang yang tinggal Dalam hadirat Tuhan Mara karakter Kristus itu Akan nyata Ya kita gak perlu Cerita atau gak perlu Ngomong bagaimana Kehadiran kita pun Akan menyatakan Bahwa ada satu pribadi Yang maha besar itu Menyertai Orang-orang akan bisa merasakan Amen jemaat Ya Lanjutkan lagi Dan Ketika Maria itu Duduk tenang Kaki Tuhan Satu hal loh Maria do nothing Dia tidak melakukan apa-apa tuh Lihat Kata-kata tadi Dia tidak Melakukan apa-apa Dia hanya satu hal saja Dia duduk tekan kaki Tuhan Memandang pada Tuhan Mengarahkan telinganya Untuk mendengar Banyak kita kan Saya juga Saya juga ditegur Lewat firman Tuhan Perenungan firman Tuhan ini Ketika berdoa Banyak distraction HP di tangan kita Masih Cek-cek WA Masih cek internet Apa Semua Distraction Banyak hal Hati kita gak fokus Untuk mendengar Bahkan banyak kali Kita doa kita ini Hanya satu arah saja Karena kita belum sampai Mendengar Kenapa Kita udah banyak Kedistract soalnya Wih yang itu Belum gak lakukan Belum gak kerjakan Belum gak selesaikan Wih harus keluar Padahal belum Mendengar Tuhan belum bicara Baru kita menyampaikan saja Pokok doa Proposal semua Kita belum mendengar Kita udah keluar Sayang sekali Yesaya 30 Ad 15 Dikatakan Yesaya 30 Ad 15 Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang maha kudus Allah Israel Dengan bertobat Dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang Dan percaya Terletak Kekuatanmu Dari mana kekuatan kita Kalau bukan dari dalam Hadirat Tuhan Ketika kita bersukur Dengan rohnya Bapak ibu saudara sekalian Tahun depan ini gak mudah Sudah diprediksi Terjadi resesi Setiap berapa puluh Sepuluh tahun kali Atau berapa tahun sekali Pasti resesi terjadi Itu hukum ekonomi Saya pernah belajar ekonomi Saya sarjana ekonomi Itu juga terjadi Ada ilmu Memang ada hukumnya Seperti itu terjadi Tahun depan diprediksi Gak semakin mudah Kita membutuh Yang satu ini Satu hal Yang perlu Duduk dekat kaki Tuhan Mendengarkan dia bicara Dengan begitu Apa yang kita dengar Itu akan menyelesaikan Segala sesuatu Di hidup kita Yang percaya katakan Amen Yang kedua Scene yang kedua Sebuah peristiwa Yang kedua Yohanes 11 Ayat 14-15 Yohanes 11 Ayat yang ke 14-15 Ya Tentang Lasarus dibangkitkan ini Yohanes 11 Ayat 14-15 Satu dua tiga Karena itu Yesus berkata Dengan terus terang Lasarus sudah mati Tetapi syukurlah Aku tidak hadir Pada waktu itu Sebab semikian Lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar Percaya Marilah kita pergi sekarang Kepadanya Ya Ayat 14-15 Kita tahu nih Dari cerita sebelumnya Di atas Tuhan Yesus datang Kunjungan yang kedua Ke Maria Rumah Maria Bahkan dia mending Dua hari lebih lama Sehingga empat hari Akhirnya Lasarus itu Sudah mati Begitu sudah terlambat Sebenarnya Tapi bagi Tuhan Tidak mustahil Supaya kita semua Dilatih belajar Untuk percaya Dan ketika dalam kita percaya Kita akan melihat Kemuliaan Tuhan Ya Itu dia Maria Maria dan Marta Pergi Marta pergi Ketemu Tuhan Disambut Sinnya kan begitu Tuhan jika Engkau ada disini Sudara aku gak akan mati Tapi Maria masih ada Dalam rumah Saya pernah sharingkan Di pertemuan PAW Tentang hal ini Untuk menjadi penyembah Bapak ibu saudara sekalian Jadilah penyembah-penyembah Yang menyembah dia Dalam roh dan kebenaran Ya Itu intinya Dari sin kedua ini Maria itu ada di Dalam rumah Dan Marta menyambut Yesus Gak ada yang salah Dalam sambutan itu Sekali lagi Tetapi ada yang berbeda Cara penyambutannya Kata-katanya sama Maria dan Marta Berkata Jika saudaraku Jika engkau disini Saudaraku gak akan mati Tuhan Ya kan Tapi Respon Yesus berbeda Jawaban Yesus berbeda Ya Masih cool Yesus hatinya Ketika Maria Yang mengatakan itu Menangis bahkan Dikatakan Sudah baca di kitab Ini di pasal ini Sebelas Yesus menangis Lalu bertanya Dimana kau baringkan dia Bahkan mungkin marah gitu Dimana kau baringkan dia Mungkin bukan marah Tapi dengan tegas Yang menyatakan ini Waktunya Kuasa Tuhan dinyatakan Tapi saya mau menarik Yang menarik adalah Saya mau ceritakan Pada Bapak Ibu Saudara Maria tetap ada Dalam rumah Kira-kira apa Apa yang dilakukan Kok Marta yang keluar Kok bukan Maria Maria saya Mendapatkan pengertian Ketika saya merenungkannya Maria itu berdoa Bergumul Terus Bahkan ditarik sebelum Berbahari-hari sebelumnya Dia terus berdoa Tuhan Tuhan Yesus datenglah Karena kalau Engkau ada Saudaraku ini sakit Akan sembuh Karena banyak peristiwa Tuhan menyembuhkan Banyak orang sakit Tuhan datang Datang ya Tuhan Tapi gak kunjung-kunjung Datang tuh Tapi dia terus berdoa Bergumul Bahkan sampai mati Si Lazarus itu Dia mungkin kecewa Kok gak datang ya Aduh Saudaraku Sudah tak tertolong Sudah meninggal Dia tapi masih berdoa Berharap Mujizat terjadi Di dalam kekecewaannya Di dalam rasa yang Gak nyaman itu Berkecamuk dalam hatinya Bagaimana sih kehilangan Orang kita kasihi Kita semua pernah Merasakannya Kecewa mungkin sama Tuhan Berapa banyak anak Tuhan Ketika doanya gak dijawab Gak ke gereja lagi Gak ke CG lagi Gak berdoa lagi Berapa banyak Ada loh Ada Tapi saya berdoa Ketika kita dengar Firman Tuhan ini Kita belajar dari Seorang Maria ini Ini kenjungan yang kedua Tuhan Yesus Datang ke rumahnya Lalu singkat cerita Yesus Minta Marta Panggil Maria Saudaramu Saudarimu itu Lalu Marta Menghampiri Maria Dia berkata Guru ada disini Dia memanggilmu Di tengah-tengah Berkecamuk Kecewa yang dalam Gak terima Dengan keadaan Kok Tuhan Gak dengar doa Gak jawab Gak datang Tapi ketika Marta Mengapa menyampaikan Guru ada disini Dia memanggilmu Dia langsung bersegera Bangun dan lari Run Lari Untuk bertemu dengan Tuhannya Lalu dia berkata Tuhan Jika engkau ada disini Saudaraku gak akan mati Perkataan yang sama Yang persis dikatakan Marta Tapi dengan cara yang berbeda Sehingga responnya Yesus pun berbeda Apa yang membuat perbedaan Kata-katanya sama Tapi dalam menyampaikannya Berbeda Maria dengan tersungkur Di bawah kaki Tuhan Dan menangis Kepada Allahnya Kepada Tuhannya Yang dia kasihi Yang dia nanti-nantikan Yang dia berdoa Semalam-malaman mungkin Yesus Masih gul hatinya Yesus menangis Gimana dia kau baringkan Orang yang mati Empat hari itu Bangkit kembali Tidak ada yang mustahil Apa yang Yang kita Apa namanya Yang kita Pikirkan Keraguan Mungkin ada tentang Anak kita Tentang orang tua Saudara Tentang pekerjaan Tentang hari depan Yang gak pasti itu Apa keraguan Apa Apa yang seolah-olah mati Bahkan gak mustahil Terjadi breakthrough Atau apa Kerobosan Allah kita Sanggup melakukannya Tapi bagaimana kita Menyampaikan Di hadapan Tuhan Apa dengan sikap hati Yang rendah hati Sebab kerendahan hati itu Akan menjadi kunci Untuk seseorang itu Mengalami Hal-hal perkara Yang supranatural Bapak ibu saudara sekalian Jika kita berdoa Dengan bangga Dengan kesombongan Tuhan tidak akan Mengelurkan tangannya Dia mungkin dengar doa Tapi tangannya Gak akan terulur Menjawab Tapi Maria Lihat dia dengan Hancur hati Dia menangis Tuhan masih gul Ada banyak cerita Kisah lain sih Anak Yarius Ketika Sakit itu Mau mati Menaruh jahat Menindasnya Atau Merasukinya Yarius pun Tersungkur Di bawah kaki Tuhan Wanita Sirovenisia Anaknya juga Ditindas Dirasuki Mau mati Sekarat Dia tersungkur Di bawah Kaki Tuhan Di bawah meja itu Dia minta Kiranya engkau Menyembuhkan anakku Dan sungguh Sembuh semuanya Bahkan ada satu kisah lagi Saya dapati Yesus mengusir roh Dari seorang anak Yang bisu Sejak kecilnya Orang itu pun Dia berkata Jika engkau Mau Jika engkau Bisa Lakukanlah sesuatu Buat anakku Supaya tidak mati Apa Jika engkau Sanggup Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Ya Tuhan Aku percaya Ampunilah Tolonglah aku Yang tidak percaya Ini kata-katanya Anda bisa baca itu Ada kisah Dan anaknya tertolong Ada banyak kisah Sebenarnya Banyak sekali Apakah sikap hati kita Cukup rendah hati Ketika kita menghampiri Tuhan Berdoa kepada dia Apakah kita menjadi Penyembah itu Sekalipun kita Dikecewakan Maria itu Tidak dapat jawaban Sudah berlama-lama Berhari-hari Mungkin semalam-malam Dia berdoa Aduh tidak datang Tidak terjadi apa-apa Bahkan mati Oh saudaranya kok Soalnya terlambat Manusia kan tidak mungkin Apa yang bisa dilakukan manusia Sudah mati Tidak ada bisa Tapi dia ketika Dengar Marta Berkata guru ada disini Dia memanggil Dia tinggalkan Dia tidak pedulikan Perasaannya Dia lari Lalu tersunggur Kaki Tuhan Berkata Berkatanya yang sama Lalu singkat cerita Rasarus dibangkitkan Ya kan Wow Tuhan akan pindah Dari satu tempat Dan dia akan Berkunjung ke tempatmu Ke rumahmu Untuk menjamah Anak-anakmu Untuk menyembuhkan mereka Untuk menyelamatkan mereka Untuk memulihkan mereka Untuk memberkati mereka Tapi apakah engkau Sebagai orang tuanya Datang dengan sikap hati Rendah hati Dengan menjadi seorang penyembah Seperti Maria Itu Satu hal itu yang perlu kita belajar Sama-sama Jemaat Tuhan Amen Katakan Amen Ya Haleluya Dua Tawari Dua Tawari 7 Dan umatku yang atasnya Namaku disebut Perendahkan diri Berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat Maka aku akan mendengar dari surga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan Negeri mereka Ya Jadi kerendahan hati itu penting Itu menjadi kunci untuk kita mengalami Kuasa Tuhan Supranatural Melampaui kemustahilan manusia Haleluya 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 Lihat apa yang menjadi pergumulanmu Apa yang menjadi masalahmu Apa yang menjadi kerinduan hatimu Tuhan sanggup Mengarunikan segala-galanya itu Tapi masalahnya apakah kita Memiliki sikap hati yang benar Rendah hati Dan menjadi penyembah itu Apakah tetap ada kau simpan kekecewaanmu itu Ya Jangan pernah kecewa Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Maka dia akan mengangkatmu We need to bow down And worship him Satu hal yang perlu Kita perlu Datang mendekat Menyembah dia Mengakui dia Berserah kepada dia Berharap lagi Pada Tuhan Pengharapan kita gak pernah mengecewakan Gak pernah membuat malu Tuhan itu pada setiap kita Yang berharap pada dia Yang ketiga Yohanes 12 Ayat 1-3 Yohanes 12 Ayat 1-3 Ya Yesus diurapi di Bethania Enam hari sebelum Pasca Yesus datang ke Bethania Tempat tinggal Lasarus Yang dibangkitkan Yesus Dari antara orang mati Disitu diadakan perjamuan Untuk dia Dan Marta melayani Sedang salah satu Yang turut makan dengan Yesus Adalah Lasarus Maka Maria Mengambil setengah kati Minyak narwastu Murni yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus Dan menyekanya dengan rambutnya Dan bau minyak semerbak Di seluruh rumah itu Minyak narwastu ini Mahal harganya Harganya itu satu tahun kerja Satu tahun gaji Berapa gaji kita Kita pekerja Karyawan Satu perusahaan Satu juta Berarti minyak itu Harganya 12 juta Setahun Sepuluh juta Berarti minyak itu Harganya 120 juta Berapapun Income kita Satu tahun Itulah harganya Semahal itu Dan Maria ini Sekali lagi Ini kunjungan Yesus yang ketiga Enam hari Sebelum Pasca Disebutkan Jangan lupa Itu penting Jadi 6 hari sebelum Yesus Disalib Yesus Mengunjungi Maria Marta Ya seharus Makan bersama dengan keluarga ini Dan ada satu Respon yang luar biasa Maria itu loh Penyembah tulen Dia bawa Minyak yang mahal Satu tahun gajinya Dipecahkannya Dituangkannya Di kaki Yesus Dia gak hitung-hitungan Sama Tuhan Satu botol itu Setengah kati itu Dipecahkan semua Di seluruhnya Ditumpahkan Dia gak hanya satu tetes Atau setengahnya Atau menyisahkan Dituang sih Tapi menyisahkan satu tetes Atau menyisahkan seberapa Untuk diri dengan sendiri No Dikatakan Dia memecahkan Dan menuangkan seluruhnya Buat kaki Tuhan Meminyaki kaki Tuhan Dan menyikahnya Dengan rambutnya Mengeringkan kaki Yesus Dengan rambutnya Pelajaran apa Wah hikmat apa Yang kita dapat Dari firman Tuhan ini Orang penyembah tadi Rendah hati tadi Gak hitung-hitungan Sama Tuhan Percaya Relah Mengasih Tuhan Maria tuh mengasih Tuhan Yesus Lebih dari hidupnya Lebih dari semua Yang bisa dia simpan Yang pernah dia kumpulkan Satu tahun gaji Pecah Dipersembahkan Dituangkan Di kaki Tuhan Dan itu ditulis Di firman Tuhan ini Untuk mengingatkan Kepadamu dan kepadaku Saya membayangkan Yesus itu ketika Diminyaki Oleh Maria Mungkin orang itu gak tahu Semua orang gak tahu Tuhan Yesus tahu Bahwa enam hari lagi Dia akan diserahkan Orang yang dikasih Dia akan menolak dia Tubuhnya ini akan Diancurkan Dia akan diludahi Dia akan dipukul Dia akan dicambuk Tiga puluh sembilan kali Yesus tahu Orang banyak gak tahu Tapi Maria melakukan penyembahan Menunjukkan Betapa dia Mengasih Yesus Gak hitung-hitungan Dengan Tuhan Satu tahun gajinya pun Dipersembahkan Seolah-olah begitu Apa yang paling berharga Dia mau Mengekspresikan itu Untuk mengasih dia Maria itu Mengasih Yesus Bukan dari apa Yang Yesus pernah Dia beri kepadanya Apa yang pernah Yesus lakukan padanya Bahkan Yesus mengecewakan Sebelumnya Dia datang telat Sampai mati Tapi akhirnya dibangkitkan Puji Tuhan Bersyukur untuk itu Tapi berapa banyak orang Percaya orang Kristen Karena roti Karena mujizat Karena ikan Karena apa yang Tuhan Sudah perbuat Yang bisa Apa yang Tuhan bisa beri Motivasinya salah Tidak tulus Tidak murni Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu sudah Sekarang cemaat Yang Tuhan kasihi Apakah Do you love Jesus Apakah kau mengasih Yesus Seperti Maria ini mengasih Mari kita belajar Mengasih Lebih lagi Yang mengubah adalah Ketika ada penyembah Yang menyembah dia Dalam roh dan kebenaran Lihat Ada perubahan Ketika Maria itu Melakukan semuanya itu Perubahan apa Ruangan Di rumah itu Sama berharum Ya kan Saya meyakini Ketika kita menjadi penyembah Seperti Maria yang menyembah Dengan membawa Persembahan yang terbaik Maka Hidup kita ini akan Menyatakan Akan mengubah Dimanapun kita berada Lingkungan kita Di kantor kita Di rumah kita Kita akan membawa damai Ada hadirat Tuhan Yang menyertai Ada kasih karungnya Allah yang menyertai Ada pertolongan Tuhan Yang tak terlambat Yang akan menjadi Milikmu Bagianmu Dan semua Gak perlu khawatir Gak perlu takut Apapun juga Karena Allah beserta Immanuel itu Nyata dalam hidup kita Kita bisa menghibur Orang-orang itu Akan berolah Suka cita Damai sejahtera Kebaikan Kemurahan Kasih karungnya Malah kehidupan kita Yang mau katakan Amen Amen Yang terakhir Yang keempat Kunjungan Yang keempat Yang terakhir Yesus adalah Di Lukas 24 Lukas 24 Ayat yang ke 50 Sampai 53 50 sampai 53 Kenaikan Yesus Ya Saya akan bacakan Dengarkan firman Tuhan Lukas 24 Ayat 50 sampai 53 Lalu Yesus Membawa mereka Keluar kota Sampai dekat Betania Disebut lagi Disitu Ia mengangkat tangannya Dan memberkati mereka Dan ketika Ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka Dan terangkat ke surga Mereka sujud menyembah Kepadanya Lalu mereka pulang Ke Rewisalem Dengan sangat Bersuka cita Mereka senantiasa Berada di dalam Baid Allah Dan memuliakan Allah Lihat Kunjungan Yesus yang keempat Ke Betania lagi Ketemu lagi Sama Mereka Yang Maria Terutama Marta Lasarus Dan murid-murid juga ada Peristiwa ini Kenaikan Tuhan ini Yesus menampakkan diri Tiga hari setelah Dia bangkit dari kematian Selalu selama Empat puluh hari Kedepannya Setelah tiga hari Dia bangkit Dia menampakkan diri Empat puluh hari Ada banyak orang Yang ditemuinya Dia menampakkan diri Berdangkan banyak orang Di Galilea Bahkan ada orang Jalan ke Imaus Juga mengalami Perjumpaan Tuhan temui Menampakkan diri Kepada mereka Juga pada murid-murid Di ruang Apa room Di ruang atas itu Di Yerusalem Ingat peristiwa itu kan Tadi selama Empat puluh hari Yesus menampakkan diri Pada banyak orang Waktu terakhir Tempat terakhir Yesus mengunjungi Banyak orang Sebelum dia naik Terangkat ke surga Adalah Ke Betania Tempat Maria Pelajaran apa Hikmat apa Yang kita dapat Dari peristiwa ini Bapak Ibu Sudah di Jemaah Terkasih Ya Wow Maria itu Sama orang-orang yang lain Di Betania itu Melihat Yesus Untuk yang terakhir kali Yesus mengangkat tangannya Dan memberkati mereka Ada banyak orang Ingin kan diberkati Tuhan Iya Pak iya Bahkan mencari itu Dimana ada KKR Dimana ada Bantuan Dimana ada acara-acara yang Wah bagaimana Mereka berbonong-bonong Dari satu ke satu Mahadir gitu di acara-acara Dengarkan Listen carefully Dengarkan baik-baik Jemaat Pastikan engkau Menerima berkat Dari Tuhan Yesus secara pribadi Bukan dari orang Atau hamba Tuhan sekalipun Siapapun dia Jika bukan tangan Tuhan sendiri Yang terangkat Kepadamu Dan memberkatimu Ingin kanlah yang satu itu Bukan dengan orang lain Atau gimana Ya Itu dia Secara personal Yang saya Sampai kan adalah Secara konteks ya Please jemaat memahami Ya Kalau kita pun juga bisa Kau mendoakan orang Tetap ya Ada hamba-hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan Yes Tapi Lebih dari semuanya itu Ingin kan yang satu itu Dimana perjumpaan pribadi Dia akan melihat Kemuliaan Tuhan dinyatakan Yesus naik ke surga Dia mengangkat tangannya Dan memberkati kita Yang mau katakan amin Ya Wow haleluya Mari kita renungkan Firman Tuhan Empat Kunjungan Yesus Ke orang yang sama Bagaimana kita menginginkan Semua itu Kunjungan Yesus Secara pribadi Dimulai dari Yesus berkata Akulah keberkitan dan hidup Akulah jalan kebenaran Dan kehidupan Tuhan akan menunjukkan Jalan itu Dengarkan dia berbicara Miliki sikap yang rendah hati Gak perlu kecewa dengan Tuhan Hidup kita sudah terjamin Di dalam rencananya yang mulia Jangan takut dan dentar Masa depanmu itu penuh Masa depanmu itu sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Di dalam dia Haleluya Mari kita renungkan seperti ini Percayalah Kepada dia Yesus Kristus Percayalah Yesus sebagai Kristus itu Dia mati bagimu Menembus hidupmu Supaya mengarmiakan kepadamu Kehidupan yang kekal Terimalah Terimalah Tuhan ini Terimalah janji Tuhan ini Dan hiduplah Seperti Maria Terima kasih 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 Terima kasih